BNNP Jateng menangkap seorang pengedar sabu yang beraksi di Taman Wisata Kopeng Dukuh Sleker, Kecamatan Getasan, Kelurahan Kopeng, Kabupaten Semarang. Tersangka bernama Eko Rianto, warga Boyolali ini menjual sabu dengan modus dimasukkan kemasan permen. Tersangka mengeluarkan isi permen dan mengisi bungkus dengan 1 gram sabu. Tersangka menjual sabu di sekitar tempat kosnya di Taman Wisata Kopeng. Tersangka mengaku dikendalikan oleh seorang yang mengaku bernama Jiun Napi Dilapas Narkotika, Yogyakarta. Petugas sempat kesulitan mengungkap aksi pelaku lantaran modus yang dilakukan tergolong baru. Saat penggerbekan, petugas mendapati sabu seberat 1,1 kilogram yang disimpan dalam kemasan teh Cina dan puluhan sabu terbungkus kemasan permen. Saya kira ini termasuk juga modus baru, modus baru ya di mana paketan 1 gram ini dimasukkan dalam kemasan permen. Ini semakin tidak mencurigakan lagi, ini cara-cara mereka. Selain sabu, petugas juga menyita 3 handphone, 1 timbangan digital, motor, dan airsoft gun beserta 6 butir peluru. Tersangka dijerat Pasal 114 Junto Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Sikit Nugroho, Simbang Lima TV